Hai kebaiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan buana 79 salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rute ya sampai kita pada tahapan akhir untuk proses pembuatan laporan keuangan dari salon cantik ya dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait laporan atau jurnal penutup penutup atau closing jurnal dan terakhir kita akan susun raca saldo setelah penutupan kayak kita fokus dulu terlebih dahulu ya ke jurnal penutup ya dimana untuk jurnal penutup ini ini akan kita gunakan untuk menutup akun-akun sementara sehingga nanti pada akhir perlode nilai saldo dari akun sementara itu nol seperti itu Nah untuk akun-akun yang bersifat sementara ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban seperti itu ya Oke untuk menyusun jurnal penutup ini kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur ya data yang ada di neraca lajur dan di neraca lajur ini yang terkait dengan akun-akun beban dan pendapatan ini adalah data yang ada di neraca lajur dulu kolom laba rugi ya Jadi kolom laba ruginya berisi terkait akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban kira-kira datanya ini yang kita akan gunakan untuk proses penyusunan laporan atau jurnal penutup seperti itu ya Oke kemudian setelah kita sudah tentukan data atau saldo yang akan kita tutup nilainya disini bahwa nilai yang ada di laba rugi atau saldo yang berada di kolom laba rugi adalah saldo yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun beban dimana untuk akun pendapatan sendirinya adalah akun yang berada di sisi sebelah kredit di kolom laba rugi dan akun yang berhubungan dengan akun-akun beban itu adalah akun yang ada di sisi sebelah debit kolom laba rugi ini Nah kemudian adanya pendapatan dan beban ini akan menghasilkan selisih namanya laba dan laba ini pun akan kita tutup saldonya nanti ya jadi selain pendapatan dan beban akun yang akan kita tutup telah akun selisih antara laba pendapatan dan bebannya atau disebut dengan laba bersih ini ya di mana laba bersih otomatis akan menambah nilai modal kita sehingga ini akan kita tutup nilai saldonya kemudian yang selanjutnya selain adanya akun-akun pendapatan kemudian beban kemudian selisih antara pendapatan dan beban jangan kita tutup-tutup selanjutnya Adi lihat di sini di bodi kode akun tiga di sini ada indah drawing ada pengambilan pribadi oleh pemilik olehnya nyonya indah nah adanya pengambilan pribadi ini pun akan kita tutup saldonya gitu karena ini adalah nilai saldo yang bersifat sementara juga sehingga adanya prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik ini pun akan kita tutup ke dalam jurnal penutup ini Oke kita akan mulai tutup untuk akun-akun pendapatan terlebih dahulu ke disini kita lihat bahwa akun pendapatan di kolom laba ruki dinraca lajur ini ada di sisi sebelah kredit kita lihat di sini di sisi sebelah kredit ada dua saldo ada dua nilai saldo dimana kalau kita lihat di sini adalah saldo dari fish income dan saldo interest revenue nah akun pendapatan ini ini akan kita tutup ke dalam saldo ke dalam jurnal penutup dimana jurnal penutup ini sifatnya kan dia membalik saldo sehingga pada saat kita masukkan ke dalam jurnal penutup adanya pendapatannya atau akun pendapatan ini akan kita catat ke dalam jurnal penutup maka akan kita balik yang sebelumnya dia ada di sisi sebelah kredit maka pada saat kita masukkan ke jurnal penutup kita masukkan ke sisi sebelah debit lalu kreditnya apa untuk menutup akun pendapatan ini kita gunakan akun in ikhtisar laba rugi atau income summary sehingga jurnal untuk menutup adanya akun beban akun pendapatan ini yaitu fish income interest revenue pada income summary oke kemudian setelah itu baru kita masukkan kode akunnya silahkan disesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun lalu untuk nilai sendiri tadi kalau kita lihat fish income dan interest revenue di sini untuk fish income nya adalah 121 juta dan interest revenue 3.800.000 kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit lalu untuk kreditnya income summary ini adalah akumulasi atau penjumlahan dari seluruh pendapatan ini maka kita letakkan disini oke nilainya adalah 124.800.000 untuk income summary sedangkan fish income dan interest revenue 121.000.000 dan 3.800.000 yaitu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan ini oke selanjutnya yang kedua ini kita masukkan tanggalnya jangan lupa tanggal 31 ya pencatatan jurnal penutup itu menggunakan tanggal 31 kemudian yang kedua setelah pendapatan ini kita tutup langkah selanjutnya adalah kita akan coba menutup akun-akun beban ini yaitu mulai dari advertising expense sampai dengan bank service chart kecuali interest revenue tadi sudah kita catat di atau sudah kita tutup saldonya di jurnal pertama kita masukkan dulu untuk akun-akun beban ini dimana kita lihat bahwa akun beban itu ada di sisi sebelah debit pada saat kita masukkan di dalam jurnal penutup atau kita catat ke dalam jurnal penutup maka akun-akun itu akan ada di sebelah kredit kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini nah debitnya kita gunakan akun income summary sehingga jurnal untuk menutup adanya akun beban itu adalah income summary pada beban-beban ini oke tangannya jangan lupa tanggal 31 dan kode akunnya silakan klien masukkan sesuai dengan yang ada di daftar akun nah untuk nilainya kita masukkan di sini seluruh saldo beban ini kita masukkan di sisi sebelah kredit mulai dari advertising expense sampai bank service chart kemudian untuk sisi sebelah debitnya untuk akun income summary ini kita jumlahkan seluruh beban lalu kita masukkan di sisi sebelah debit untuk akun income summary sehingga jurnalnya adalah income summary pada advertising expense weather and electricity telepon expense dan seterusnya ini kayak itu jurnal untuk menutup adanya akun akun beban ini lalu selanjutnya selisih antara pendapatan dan beban ini yang disebut dengan laba ini pun akan kita tutup saat saldo pendapat apa saldo laba ini nah jurnal untuk menutup adanya laba ini termasukkan kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu jurnalnya adalah karena laba itu untuk menambah apa menambah modal maka disini income summary pada indah kapital Oke kode akun disesuaikan nilainya adalah nilai dari laba bersih ini yaitu 56.700.000 kita masukkan ke sini untuk sisi debit dan sisi kreditnya Oke lalu yang terakhir setelah adanya laba ini kita tutup yang terakhir adalah bahwa disini ada prive atau ada pengambilan pribadi oleh pemilik nilainya adalah 13.500.000 dan pengambilan pribadi oleh pemilik ini karena mengurus dia sifatnya mengurangi modal makanya pun akan kita tutup adanya pengambilan pribadi itu nah jurnal untuk menutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu indah kapital pada indah drawing masing-masing akunya disesuaikan nilainya atau jumlah saldonya adalah dari pengambilan pribadi tadi yaitu 13.500.000 ini Oke selesai untuk jurnal penutup ya yang pertama tadi kita sudah tutup untuk akun-akun pendapatan lalu kita tutup akun-akun beban lalu kita tutup selisih antara pendapatan dan beban itu dan terakhir kita tutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik Oke seperti itu setelah sudah selesai baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya di sini didapat nilai debit kreditnya adalah 263.100.000 Oke selesai untuk proses penyusunan jurnal penutup setelah selesai jurnal penutup maka selangkah selanjutnya kita akan coba susun rekapitulasi dari akun-akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit ini ke dalam tab rekapitulasi ini dimana rekapitulasi ini saya ulang lagi bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelombokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan di sisi sebelah kredit maka di sini kita lihat untuk akun-akun atau yang muncul di sisi sebelah debit kalau kita lihat di sini ada beberapa akun ya akun yang pertama di sini akun pendapatan ya 4 strip 1 100 dan seterusnya di sini kalau kita lihat akun income summary muncul dua kali ya sehingga di sini bisa kita simulkan bahwa di sisi debit muncul 1 2 3 4 ada 4 akun Oke setelah ketemu berapa akun yang muncul di sisi sebelah debit kalian susun di sini mulai dari akun terkecil Oke sehingga di sini didapatlah akun 3100 31300 4100 dan 8100 baru kita masukkan masing-masing saldo dari kode akun ini atau akun ini 3100 kita lihat di sini akunnya adalah saldonya 13500 kita masukkan 13500 lalu untuk tag 31300 karena disini ada 22 kali muncul maka jumlah nilainya kita jumlahkan 56 juta 700 ditambah 68 juta 100 lalu kita masukkan ke sini ya 124 juta 800 lalu untuk 4100 disini adalah pendapatan yaitu 121 juta dan terakhir disini untuk 81 100 adalah 3 juta 800 Oke seperti itu cara proses penyusunan rekapitulasi untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit Nah untuk sisi sebelah kredit sama berarti nilai-nilai ini berarti akun-akun ini yang harus kalian masukkan sini kalian masukkan semua akun-akun ini ke sisi sebelah kredit kalian susun mulai dari akun terkecil ya setelah disusun kira-kira hasilnya seperti ini akun terkecil adalah 3100 dan akun paling besar adalah 91200 lalu kalian masukkan saldonya misal 3100 kita cari 3100 yang muncul di sisi sebelah kredit ini adalah 56 juta 700 kalian masukkan seperti ini ya sama seperti tadi waktu kalian memasukkan ke sisi sebelah debit lalu 312 ratus kalian cari 312 ratus berarti yang ini nilainya adalah 13 juta 500 kalian masukkan sini dan seterusnya kalian masukkan saldo dari masing-masing akun ini ya setelah dimasukkan kira-kira hasilnya seperti ini oke lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya maka otomatis setelah dijumlahkan jika kalian benar cara menyusunnya maka jumlahnya debit kredit sama dan sama dengan jumlah yang ada di jurnal ini Oke selesai proses penusunan jurnal penutup dan data rekapitulasi dari jurnal penutup ini Oke langkah terakhir dari jurnal penutup ini adalah kalian silahkan posting data rekapitulasi ini ya ke dalam buku besar ya klenda aku posting ke dalam buku besar untuk mendapatkan atau untuk merekap raca saldo setelah penutupan ini maka jurnal dari jurnal penutup data rekapitulasi ini kalian posting dalam buku besar cara postingnya sama seperti biasanya kita misalnya ada sini ada 31 100 kalian masuk ke buku besar disini saya masuk ke buku besar 31 100 kalian cari buku lebih besar 31 100 Oke berarti yang ini ini adalah akun indah kapital Oke caranya kita lihat di sini bahwa muncul di sisi debit 13.500 kalian masukkan sini ketika masukkan tanggal 31 keterangannya adalah closing jurnal karena kalian mau posting dari jurnal dipot di closing jurnal tadi indah kapital ada sisi nilai saldo kredit 50 juta lalu ada posting dari jurnal penutup 13500 karena kredit ketemu debit makanya dikurangi 50 juta dikurangi 13500 maka nilai saldonya adalah 36500 lalu yang kedua ada 31 300 kalian masukkan di sini cari buku besar untuk 31 300 berarti yang ini income summary Oke kita masukkan tanggal 31 crossing jurnal tadi untuk income summary atau 31 300 muncul di sisi debit besarnya adalah 124 juta 800 Oke 124 juta 800 kalian masukkan sini kemudian kalian masukkan ke kolom saldo sebelumnya tidak ada saldo maka otomatis ini akan jadi saldo debit sama aja ini ditambah 0 sehingga muncul muncul di sisi debit karena ini tinggal memindahkan saja di karena sebelumnya tidak ada saldo lalu selanjutnya untuk 41 100 itu 121 juta kalian masuk ke buku besar 141 100 berarti yang ini ini adalah untuk fish income kayak masukkan tanggal 31 closing jurnal Oke tadi muncul di sisi debit yaitu 121 juta Oke 121 juta lalu kalian perhitungkan dengan saldo sebelumnya sebelumnya ada saldo kredit 121 juta lalu di jurnal penutup ada di sisi debit muncul di sisi debit 121 juga juta Oke kredit ketemu debit ini kita kurangkan Oke karena hasilnya sama maka otomatis menghasilkan saldo nol untuk kode 4 dan seterusnya untuk 81100 kita cari buku besar 81100 ini adalah untuk pendapatan bunga ya untuk interest revenue dan 81100 atau 8000 ya 8000 ini harusnya nih ini salah salah membuat apa kode akun disini Oke kita masukkan tanggal 31 closing jurnal tadi ada di sisi sebelah Sorry tadi muncul di sisi sebelah debit ya Oke seperti ini Hai Oh sorry interest revenue disini ya Oke closing jurnal Hai di sisi bit tadi adalah nilainya 3.800.000 kita lihat 3.800.000 Oke kemudian kita perhitungkan sebelumnya ini ada saldo kredit 3.800.000 lalu ada posting dari jurnal penutup juga sama di sisi debit 3.800.000 Oke kredit ketemu debit maka otomatis disini saldo nya nol Oke seperti itu lalu untuk sisi sebelah kredit silakan kalian lakukan posting ke dalam buku besar caranya sama ya seperti tadi nanti kalau sudah kalian posting semua maka hasilnya kira-kira seperti ini ya kalau kalian perhatikan dari mulai kode akun tiga ke bawah ini saldo nya nol mulai dari indah drawing Oke mulai dari indah drawing ke bawah ini nilai saldo nya nol semua jadi karena karena adanya jurnal penutup ini otomatis akun-akun yang sifatnya sementara mulai dari tiga ke bawah atau indah drawing ke bawah nilai saldo nya nol sehingga yang tersisa disini adalah kode akun atau saldo dari kode akun 100 atau kode akun 1 yang awalnya sampai dengan kode 3 yang masih ada nilai saldo nya nah saldo-saldo akhir yang dihasilkan setelah adanya posting dari jurnal penutup ke dalam buku besar ini ini akan kita catat atau kita susun ke dalam neraca saldo setelah penutupan cara penyusunnya sangat gampang silakan kalian masukkan nomor akun dan nama akun ini sesuai sama dengan yang ada di buku besar cash inbank peti cash kondensial dan seterusnya kalian masukkan ke sini ya cukup hanya mulai dari kode akun 1 sampai kode 3 karena dari indah drawing ke bawah tadi saldo nya nol sehingga tidak perlu kita masukkan sini Oke setelah itu baru kalian masukkan ambil saldo akhir dari buku besar ini setelah adanya posting dari buku besar tadi eh adanya posting dari jurnal penutup tadi Oke misalnya cash inbank menghasilkan saldo akhir setelah jurnal penutup berada 55.400.000 untuk saldo debit maka kalian masukkan di sini di sisi debit ya 55.400.000 Oke lalu untuk peti cash menghasilkan saldo akhir di sini kalau kita lihat itu ada 200.000 dan masukkan di sini 200.000 di sisi debit Oke lalu kemudian untuk kondensifable disini menghasilkan saldo saldo akhir 4.500.000 debit 4.500.000 debit berarti kita masukkan di sisi debit 4.500.000 lalu kemudian untuk lawan for the full debt menghasilkan saldo akhir kredit 3.300.000 kalian masukkan di sini di sisi kredit 3.300.000 dan seterusnya kalian masukkan saldo-saldo akhir tadi dari kode akun 1 sampai kode 3 yang masih tersisa saldonya kalian masukkan keren nanti kalau sudah kalian masukkan semua di buku apa di neraca saldo setelah penutupan kira-kira hasilnya seperti ini oke lalu kalian jumlakan sisi debit dan sisi kredit jika kalian benar cara pengambilannya atau cara mempostingnya tadi dari jurnal penutup ke dalam buku besar maka otomatis neraca saldo setelah penutupan menghasilkan di sisi debit dan kredit jumlahnya adalah 117.600.000 rupiah oke seperti ini kira-kira proses penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan oke saya rasa dengan berakhirnya pembahasan jurnal penutup dan neraca saldo penutupan maka untuk penyusunan laporan keuangan dari salon catik ini berakhir dan selesai sampai ketemu di konten-konten atau pembahasan terkait materi akutansi di hari yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati